bahwa kegerakan kekristianan di wilayah Indonesia, bahkan seluruh dunia ini benar-benar hebat dan dasar. Ada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus meninggalkan agama lamanya dan menjadi pengikut Yesus Kristus secara terang, benderang. Kalau kita pergi ke Kuwait, ada pangeran Kuwait yang juga menyatakan dirinya sebagai percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya nonton di TikTok bahwa dia datang ke gereja dan lain-lain. Dan saya tidak tahu siapa yang memberitakan Injil kepada pangeran ini, tetapi siapapun yang memberitakan Injil bahwa Yesus tetap bekerja. Berita Injil harus disampaikan, orang percaya atau tidak tetap beritakan Injil. Saya sendiri orang yang tidak pernah diberitakan Injil, saya menjadi orang Kristian, tidak ada orang yang memberitakan Injil kepada saya dan saya mempelajari Alkitab dan akhirnya saya menjadi orang Kristian dan saya mengabdikan diri kepada pelayanan gereja. Sudah 34 tahun ini saya menjadi hamba Tuhan dan sudah 39 tahun saya menjadi orang Kristian.